Baik, tahapan berikutnya ini tahapan keempat ya, berkaitan dengan persyaratan berkas ya. Persyaratan berkas itu dibagi, boleh kita kan dibagi 4 bagian. Satu berkaitan dengan formulir permohonan, yang detilnya di bagian 4 sebagian, yaitu berupa identitas diri ya. Biasanya pandeminya KTP ya, biasanya dikandungkan kartu keluarga. Yang kedua berkaitan dengan objek ya, karena kita tahu data fisik itu kan objek ya. Berkaitan dengan luas, bidang, letaknya di mana, dengan pengundahan tanahnya. Apalagi karena letaknya sudah bisa dengan peta ya, nanti di BPN sudah ada peta kerja. Nanti sebelum ke lapangan, bisa permohonan ini mengklik kira-kira letak tanahnya di mana ya. Agar apa? Agar bidang tanah itu posisinya, kalau diindifikasi, letak persisnya di mana sih? Kedua, kanan-kininya gimana sih? Yang ketiga, yang perlu sangat sekali mengenai resiko, sertifikat double, bahwa di bidang tanah itu sudah ada sertifikat belum gitu ya. Ini juga ya, ada semua di peta di BPN, mungkin bisa di peta pengetaran atau di peta kerja. Jadi, bisa juga tumpang kiri sebagian, atau lawannya tumpang kiri adalah gap. Nah, ini di situ dilihat ya. Kemudian, pengetanannya apa? Tanah pertanian atau non-pertanian ya. Kalau pertanian, ada paturan itu sendiri ya, biasanya apabila dipecah. Terus ada persyaratan karena pertanian pada prinsipnya tidak bisa dipecah. Karena berkaitan dengan rencana tentang ruang wilayah, apalagi ada rencana tuang detil ya. Misalnya di Kabupaten Sleman, penunjang, pada pangan beras ya. Akan dilihat itu ya, kawasan kuning, itu masih bisa ya. Kawasan hijau itu, wah itu tanah pertanian ya. Ijinannya juga perlu dipertimbangkan, tidak harus bisa ya. Kemudian pengetan tanah tidak sengketa. Ini penting sekali ya. Pusyaratan macam-macam, sengketa batas, sengketa kepemilikan, surat-suratnya ya, dan sebagainya. Kemudian, persyaratan tanah dikuasai secara fisik gitu ya. Ini penting ya. Karena bisa jadi, pemilik gak menguasai, puluhan tahun ditinggal karena mungkin bekerja di tempat lain ya. Karena sekolah, kuliah, kuliah, pulang atau dikuasai oleh pihak lain. Nah, ini harus diselesaikan juga ya. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, ditanya apa dasarnya penggarap ini gitu kan. Misalnya ada bangunan, apalagi ya. Itu juga diselesaikan. Ini ada materi tersendiri ya. Jadi harus clean and clear di sini ya. Terpunuhnya ini ya. Pemilik pemilik pembangunan ya. Yang kedua, satu dari pemilik pembangunan. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan pada pengurusannya. Yang ketiga, fotokopi identitas ya. Biasanya KTP, kartu keluarga. Kenapa sih kartu keluarga? Ya perlu ya. Karena unik ya, noanitas kependudukannya sudah link, nyambung, konek dengan Dinas Kependudukan Jatotan Sipir. Yang keempat, bukti pemilikan tanahnya. Alas haknya, bukti pemilikan tanahnya. Ini kaitan dengan proversi dan penegasan. Kalau enggak ada, ya paling enggak adalah ya kutipan sinya. Itu nanti ya. Makanya nanti harus ada pernyataan tadi di atas ya. Tanah spesifikasi kan tidak sengketa. Jangan sampai nanti tanah orang dicaplok. Nah itu juga menjadi kemilikan pemilik tanah harus melihara tanahnya. Ini juga ya, kewajibannya. Ini juga diketatkan di PP berapa? Nah terlantar ya, PP 19. 2021 ya. Yang kelima, fotokopi SPPT tahun berjalan. Jadi biasanya ini tahun, misalnya diajukan 2022 ya, keluar 2000 dan juga pelunasannya ya. Ini diminta. Jadi membantu pemerintah. Di bidang PBB ya. Kemudian lanjut ya, mari kita perhatikan tahapan berikutnya. Setelah melengkapi berkas dan mendaftarkan permohonan, pemohon menuju loket pembayaran. Jadi setelah tadi petugas loket dinyatakan berkas lengkap ya, nanti ada checklistnya, kalau kurang dikembalikan berkas lengkap, kemudian pemohon ini atau kuasanya menuju loket pembayaran. Bayar ya. Disebut dengan penerimaan negara depan pajak atau PBB yang diatur di dalam pelaturan pemerintah nomor 128 tahun 2015 tentang PNBP di lingkungan Kementerian ATR-BPN. Jadi sampai jajaran di kantor petanah. Wah, di sini tertuliskan daftar isian 305. Kalau saya boleh tahu, maksud dari tulisan ini apa ya? DI 305 ini merupakan daftar isian penerimaan uang buka pendaftaran tanah. Dalam DI 305 tidak tercantum perincian biaya ya? Apakah saya bisa? Dalam DI 305 ini termuat dalam peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015. Berikut hitungan biaya dalam... Jadi, lanjut ya. Dalam PP 18 tahun 2015 itu diatur juga ya. Kelebihnya pengukuran itu di pasal 4 ya. Nah, ini pengaturannya ya. Nah, di pasal 4 ya. Satu, bagi tanah pengukuran ya. Ini adalah rincian biaya-nya ya. Dari pengukuran ya. Puas tanah di bagi 500 kali SIKU ya. Ada satuan ya. Standarnya ya, ada standar aja. Tambah 100 ribu. Kalau di puas tanah sampai 10. Kalau lebih dari, berkata ada 2 ya. Komposisinya lain. Lebih dari 10-10 sekitar ini kalau yang awas ini ya pengukuran lagi. Jadi, ini Anda perlu tahu ya. Tapi kalau di kantor keputusan sudah dikemas dalam aplikasi ya. Tapi paling tidak karena kita mempunyai kantor keputusan praktek, teori-nya harus tahu inilah ya. Apa sih dasarnya? Kalau sudah dikemas dalam keputusan, ya ini ya. Kalau Anda. Kita harus tahan sepanjang juga. Kalau ada pembangun yang tahu. Apa sih Pak aplikasi ini? Kita buka, ini Pak dijelasin ya. Ada SPU, harga satuan. Pusarnya standar ya. Yang berlaku di satu wilayah ya. Dan juga kemudian ada biaya pamitia. Nanti tersendiri lah. Mungkin beda ya. Pusisinya antara yang sporadi dan masal. Masal lebih murah ya. Ini berbandingnya seperti itu. Kemudian di sini juga Anda praktek ditunjukkan adanya daftar isian. Isian ya. Daftar isian ini. Anda harus paham juga ya. Daftar isian tadi keluar 305. Daftar isian mempunyai panjar. Ada daftar isian 306. Itu dimana secara teori peraturan Anda harus mengetahui ini ya. Itu di pasal 140 permenangan untuk negara agria dari Kepala BP63 tahun 1997 ya. Tentang peraturan persanaan dari BP24. 2019 itu tentang daftar isian. Jadi daftar isian ini dibagi tiga bagian. Dari daftar isian Kepala 1. Dari 1, 1, 7. Itu tentang DTU. Berkaitan dengan teknis. Kepala 1 di lapangan. Data lapangan DTU ini dan sebagainya ya. Kemudian daftar isian Kepala 2. Dari 2, 0, 1. Tadi kita sebutkan. Data 2, 6. Dari 2, 0, 5. Dari 2, 0, 5. Dari 2, 0, 6. Dari 2, 0, 8. Tentang penghasilan. Itu berkaitan dengan administratif. Kemudian bisa juga juridis. Yang ketiga daftar isian 30, 0 ya. Tadi 305, 30 berkaitan dengan keuangan. Yang ketiga daftaran keuangan. Jadi, luar biasa sekali ini ya. Dari isian di daftar ini sejak UPA, sejak PP10 tahun 1941. Nah, peraturan pemerintah yang pertama kali di antara pemerintah tanah sudah diatur itu ya. Tentunya bukan di PP10-nya ya. Jadi, peraturan mungkin agar area-nya ya. Sebagai tindakan dari PP. Sudah diatur detil daftar isian-daftar usian. Luar biasa ya. Ini tidak tergantikan ya. Tidak mati. Tetap di pakai. Walaupun dengan teknologi kembali dan IT, tetap aplikasi. Masukasi tetap memakai alur ya daftar isian. Luar biasa nih ya daftaran tanah ya. Kemudian, mari kita lanjut video sesama. Setelah membayarkan daftar isian Rp305, pemohon akan mendapatkan daftar isian Rp306, bukti penerimaan uang atau plitansi. Kemudian, berkas permohonan diproses oleh kantor pertanahan dan memperoleh daftar isian Rp302, daftar permohonan pekerjaan pengukuran. Alur perjalanan berkas di kantor pertanahan setelah pembayaran uang buka. Jadi, tadi kita baru dapat lagi ya. Apa itu daftar isian Rp302. Jadi, setelah membayar, dapat fitansi Rp306, di daftar lah pekerjaan pengukuran itu. Karena sudah gitu. Sudah kepala tiga, ada penghasilan, keuangan, sudah bayarkan negara. Nah, wajibannya dipenuhi, maka si pemohon sudah mempunyai haknya untuk mengakukan haknya untuk dilayani di bidang layanan pengukuran. Nah, ini ada beberapa alur danaan berkas ya. Pertanahan ya, setelah pembayaran uang pendaftaran tanah ya. Atau bisa uang buka kalau berada kekurangan. Ya, dengan kuitansi tadi Rp306. Yang pertama, pemeriksaan kelengkapan bekas oleh Kepala Seksi Survei dan Pemerintahan. Ini istilah yang terbaru ya. Tentukan otorisasinya. Yang kedua, pembuatan dan pemberian surat pemerintahan untuk mohon peningkatan berbatasan ya. Jadi, walaupun nanti sudah ngomong janjian, nanti akan di tanah Bapak, Ibu, Saudara akan diukur pada hari ini jam sekian sekian. Kalau kenapa? Ya, karena janjian juga sekurut tidak sibuk sana-sini. Apalagi ada pendaftaran PTSL ya. Nah, itu konsentrasinya penuh. Karena disitu kan perjalanan kolektif, ratusan, bidang, ribuan. Jadi, penuh diatur manajemennya ya. Janjian, Pak, ini ya Pak, ini. Kita janjian, Bapak sudah harus siapin itu ya. Diberitahu pemilikannya berbatasan yang harus hadir kalau bisa ya. Usahakan ya. Dan pemerintah desa setempat ya. Ini daerah, maksudnya desa lah ya. Atau kelurahan ya. Mewakili yang menghasilkan ya, ke pemerintahan ya. Ketiga, pembuatan surat tugas ya. Dan penomoran gambar ukur total isian 017A. Nah, ini misalnya kan, tadi maaf ya, tadi saya salah menyebut ya, bukan 117 ya, tapi 107. Jadi, kalau 107A itu berarti peralianan eksplodik atau rutin ya. Kalau dia tidak ada A-nya, dapat isian 017 itu ya pekerjaan sistematis, penantaran sistematis PP2497 atau yang terbaru, pendapatan tanah sistematis lakab PTSR ya. Berdasarnya termen kepala BPN nomor 6 tahun 2014. Kemudian, ketiga suku mempersiapkan peta dasar pendaftaran ya. Dicek dulu ya. Ini, bidang ini, tadi kan sudah, tadi dikasih koordinatnya ya. Menunjukkan titik pada asal pendaftaran di loket itu ya, secara teknis. Kasih kira-kira, koordinat dimana sih ya, mungkin dengan GPS ya. Kemudian, mempersiapkan proses pengukuran ya. Kemudian, lakukan nomor 5, penukasan petugas syukur pelaksanaan pengukuran. Jadi, sudah dia tun manajemen itu ya, petugas syukur ya. Kalau akan kasih pengukuran yang baik, atau mungkin sekarang kasupsi tidak ada, menjadi koordinatir substansi, bagi yang pengukuran pemirsaan, dia sudah mengatur ya. Nah, jadi beban petugas syukur ini berkenaan ya. Kalau rutin ya, rutin ya. Kalau dia masih ada tunggaan, ya jangan dulu. Noriatir yang belum gitu ya. Jadi, agar adil merata dan memotivasi pada petugas syukur ya, agar jangan menjadi tunggaan ya. Karena memang mungkin rutin patah sel sibuk ya, tetap harus rutin diperhatikan juga ya. Terima kasih. Terima kasih.